Alah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia, ah ah. Alah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia, ah ah. Alah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia, ah ah. Shalom adik-adik, selamat hari minggu semuanya, yeay. Ketemu lagi sama kakak-kakak buat ibadah secara online. Nah karena masih masa pandemi ya teman-teman, adik-adik di rumah harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Terus kalau keluar harus pakai masker dan menjaga jarak. Nah adik-adik hari ini kita ditemani sama kakak-kakak nih. Ada Bang Renhat, ada Kak Meri, ada Kak Edes, ada Kak Ratna, dan ada Kak Asimah, dan ada aku Kak Ica. Nah sebelum memulai ibadah online kita, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita pejamkan matanya, kita bersatu di dalam doa. Alah Bapak yang bertata di dalam keajian sorga, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan kami kesehatan dan Tuhan terus menjagai kami. Terima kasih juga Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami bersekutu secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Bapak tolong urapi kami kiranya Tuhan memberikan roh kudus-Mu supaya kami boleh punya hikmat untuk mengerti dan memahami firman-Mu ya Bapak. Dan supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkanlah Bapak segala dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa dan berdoa syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik lagu pujian pada minggu ini akan dipimpin oleh Kak Meri. Adik-adik sebelum kita dengarkan dan melihat firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyi dua lagu. Yang pertama kita akan menyanyi Bila Roh Allah Ada. Ayo Bang Renhat. Bila Roh Allah Ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Sekali lagi ya adik-adik ya. Bila Roh Allah Ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Nah adik-adik masih semangat kan? Tetap berdiri ya adik-adik ya. Hari ini kita mau goyang dulu. Oke kita akan nyanyikan lagu kedua judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo Bang Renhat. Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih mu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Tinggikan namamu dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh ku bernyanyi, haleluya Yesus Kekasihiku. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh ku bernyanyi, haleluya Yesus Kekasihiku. Halo adik-adik, kita mau masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin membahas firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami akan ulas sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama anakmu kami telah berdoa dan berdoa. Kami berdoa dan berdoa, 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 berdoa. Adik-adik, nas dari minggu tanggal 14 Februari, hari ini adalah dari Yesaya 53, ayat 3-7. Yesaya 53, ayat 3-7 yang bunyinya seperti, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kenatulah dipukul dan ditindas ala. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nats dari firman ini adalah Allah mengutus anaknya yaitu Yesus untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus sendiri dia sangat mau menerima dosa-dosa manusia yang sangat dari zaman Adam dan Hawa sampai kita saat ini. Dan itu kan nanti Karatna akan ada kasih cerita animasi bagaimana Yesus disalibkan dan dia bangkit. Tapi sebenarnya Karatna mau kasih tahu dulu contoh-contoh hal-hal kecil kesalahan dari Karatna, dari adik-adik, dari manusia zaman sekarang. Yang pertama itu adalah salah satunya adalah lupa berdoa. Karatna juga pernah sih lupa berdoa. Tapi setelah lupa berdoa itu juga, Karatna suka diingatkan sama Tuhan Yesus untuk berdoa. Jadi pada saat pas mau tidur, mau tidur itu bukan berdoa tapi pengen handphone. Itu sebenarnya salah. Nah jadi itu harus dikurang-kurangi juga karena kita juga harus berkoneksi dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua saat-saat ini suka ada berita yang bohong gitu kayak hoax-hoax yang sering kita dengar. Nah itu kan sebenarnya salah itu gak boleh kita mengasih informasi yang salah. Nah itu namanya kalau kebohongan itu juga gak boleh kita teruskan. Itu kita harus berkata jujur apa yang terjadi pada saat ini juga. Nah yang ketiga untuk anak-anak horong satu sih biasanya ya. Yang kalau disuruh bangun tidur ya kan pasti galakan adik-adik ya. Pasti lah karena Karatna juga banyak pengenakan. Itu kalau disuruh bangun tidur susah juga. Tapi semakin kesini dia semakin gampang untuk dibangunin. Begitu juga kalau disuruh mandi itu suka susah juga. Mau mandi jadi harus teriak dulu. Jadi adik-adik juga kalau disuruh sama mama dan mbaknya di rumah atau opung boru gitu kan. Kalau disuruh mandi harus mandi. Disuruh makan juga harus makan. Jadi jangan suka ah tidak mau tidak mau tidak apa. Itu harus dikurang-kurangin. Atau juga itu sebenarnya sama aja tidak menghormati apa yang dibilang oleh orang tua kita. Nah sekarang kita mau lihat cerita animasi tentang Yesus disalibkan. Habis ini baru kita mau Karatna mau kasih penutupnya. Pada mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasihnya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun, Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita. Karena ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu Ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim roh kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Adik-adik, sudah lihat kan video animasi cerita Tuhan Yesus disalibkan dan dia juga bangkit. Dia menebus dosa manusia agar kita menerima keselamatan. Nah, sebelum kita bahas keselamatan, adik-adik pernah dapat hadiah kan? Hadiah dari bapak, dari mama, dari opung, atau dari kakak, atau dari teman dekatnya. Terus hadiahnya itu bagus banget. Pasti adik-adik bakal disayang-sayang, bakal dirawat dengan baik. Pasti sampai itu bisa dipakai sampai lama banget kan? Nah, sama halnya Tuhan Yesus sudah berikan keselamatan buat kita. Nah, keselamatan itu kan sudah kita terima. Setelah sudah kita terima, kita harus tanggung jawab untuk menjaganya. Menjaganya sepertinya, menjaganya itu kita harus berjalan terus di dalam Tuhan Yesus. Jadi, yang tadi-tadi itu, yang tadi Karatna sebutkan di awal itu, yang lupa berdoa, itu kita harus kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi, supaya kita tetap dalam jalan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Nah, selanjutnya, kita nantikan interaksi dengan kakak-kakak, guru horong 1-3. Hari ini cukup sudah firman Tuhannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Bimbing kami Tuhan sampai satu minggu depan, biar kami selalu dalam tangan Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan menjawab syukur. Halunya. Amin. Adik-adik, kan sudah dengarin tuh firman dari Karatna. Apa sih tentang apa? Apa yuk? Ya, Yesus menebus dosa kita. Oke, sebelum kita tutup doa, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya, judulnya Happy Yayaya. Ayo Bang Renhat. Happy Yayaya, happy yayaya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy Yayaya, happy yayaya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firmanmu Tuhan, mengenai Yesus menebus dosa kita. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, apa yang tadi diberitakan firmanmu oleh Karatna Bapak, kiranya menjadi remah buat kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan interaksi online lagi Bapak, kiranya keberkati, interaksi online kami ini Tuhan, dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sampai bertemu di interaksi online ya, jam 8 ya. Sampai jumpa adik-adik, dan selamat hari minggu. Lukas 6 ayat 36, Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Lukas 6 ayat 36, Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Amin. Salah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Tak-ah. Salah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia.